selamat menikmati anggota dari kelompok satu sendiri ada Pak Hira Ramadhani ada saya sendiri, Pitriyani Laili Najmah Lila Ramadhatun Casanah Muhammad Helmi Ripai Muhammad Farhan Azhari Nur Amalia Pipin Widiawati Rina Ramawati Tania Duyolanda Putri dan Tiara Ayuntias Baiklah, materi pertama akan disampaikan lakan saya, Rina Ramawati yaitu mengenai pengertian dan ciri-ciri umum dari subkelas komelinidae kepada Rina Ramawati dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rina Ramawati disini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri umum subkelas komelinidae nah, yang pertama kita bahas dulu pengertian komelinidae komelinidae ini merupakan subkelas dari kelas liliopsida yang terdiri dari 7 ordo dan 16 keluarga atau famili nah, di dalamnya terdapat sekitar 15.000 spesies dari semua spesies yang dimiliki sekitar setengahnya tersebut merupakan atau termasuk ke dalam pose atau rumput nah, jadi rumput dan teki tahunan si perase mencapai sekitar 4 per 5 dari semua spesies yang dimiliki subkelas komelinidae nah, dan sebagian besar dari spesies komelinidae ini termasuk ke dalam herba kecil nah, meskipun ada beberapa yang berserat dan keras seperti beberapa rumput daun mereka namun mereka ini jarang besar dan jarang memiliki daun yang besar seperti telopak tangan jadi kebanyakan yang dari subkelas komelinidae ini memiliki daun tidak sampai sebesar telopak tangan nah, selanjutnya kami akan membahas dengan ciri-ciri umum komelinidae nah, ciri-ciri umum yang dimiliki subkelas komelinidae ini yang pertama memiliki habitus herba nah herba sendiri herba merupakan tumbuhan yang pendek atau kecil nah, dia mempunyai batang yang penuh yang batang yang basah atau yang memiliki batang basah karena batangnya tersebut mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu herba juga diartikan merupakan tumbuhan yang tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah ciri selanjutnya memiliki pola percabangan simpodial nah, gimana percabang tipe percabangannya ini tidak dapat dibedakan karena ukurannya hampir sama antara sekitar antara cabang yang ada di sekitarnya ciri selanjutnya pertulangan daun sejajar duduk daun tersebar atau rosat akar selanjutnya perbungaan majemuk memiliki bunga dengan bagian-bagian pelipatan tiga variantum terdiferensiasi menjadi sepal dan petal simetri bunga zygomorf nah, zygomorf ini biasa kita sebut dengan simetri cermin nah, ciri umum selanjutnya umur tumbuhan mencapai satu tahun jadi umur dari tumbuhan ini hanya sampai satu tahun tidak lebih dari satu tahun selanjutnya ordo komilinares nah, ordo ini merupakan ordo yang terdapat pada subkelas komilinares nah, jadi sudah jelas ciri-cirinya sama dengan subkelasnya seperti tumbuhannya berupa herba memiliki peduk daun yang rosat akar atau tersebar dan memiliki daun pertulangan yang sejajar jarang yang berkayu juga serta memiliki bagian-bagian bunga yang berkelipatan tiga dan ciri-cirinya dan ciri-cirinya lain juga sama dengan ciri-cirinya yang terdapat pada subkelas komilinares nah, ordo komilinares ini terdapat lima famili di dalamnya dan famili-famili tersebut yakni yang pertama famili komilinares selanjutnya famili hemodorase selanjutnya famili hamuanase selanjutnya famili pilidrase dan famili pontederisase nah famili-famili tersebut nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya sekian hari terima kasih halo semuanya perkenalkan saya Nur Amelia saya dari kelompok tiga disini saya angking membahas dari ordo komilinares yang pertama yaitu famili komilinares yang pun ciri-ciri pertama habistusnya berupa herba yang menakjat waktu tegak batang sering membangkak pada rudus daun tunggal dengan letak tersebar urak daun sejajar bunga umumnya dalam perbungaan simosa dan mempunyai sepatah berupa daun setiap bunganya diseksual simetri daun aktinomorf atau zigomorf yang memiliki contoh seperti zebrina pendula dan proyospactesia bisa lihat pada gambar pilih selanjutnya yaitu famili hemodorase famili ini disebut juga sebagai blood drop karena pigmentasi kemerahan di bagian bawah tanah bertali berdaun tinggi mencapai 1 meter daun muncul dari batang bawah tanah yang dikenal sebagai rimpang bunga terdapat pada bagian terminal dan bunga memiliki aroma atau bahkan tidak memiliki aroma pilih selanjutnya yaitu famili hanggoanase yang famili ini memiliki ciri-ciri yaitu epidermis sampah burung serika jaringin tuskuler primer dalam bundel yang tersebar ingat ya tersebar selanjutnya yaitu daunnya panjang dan ujung daunnya meruncing bukan meruncing apa bedanya meruncing namun meruncing dan meruncing kalau meruncing dia sangat meruncing seperti ini sedangkan kalau meruncing dia agak benuk sedikit agak benuk sedikit nah selanjutnya itu bunga seperti payungan dengan 10 sampai 50 bunga dengan tabung makhluk contohnya yaitu hangwana rubinia bisa dilihat pada gambar pada PPT ya ya family selanjutnya yaitu family pili darase yang memiliki ciri-ciri agresi basal bentuk daun alternatif spiral dan distixos yang berarti daun berseling dan tersebar secara spiral mesofil mengandung kristal kalsium oksalat akar berpembuluh dan bunganya berak tate bertundun seperti anggur yang kelima yaitu bunga siklik artinya berjenis terasiklik yang terakhir yalah dia berkelamin tunggal atau halumprodit contohnya yaitu Helmutuzia glaberima bisa dilihat pada PPT ya baiklah materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriani terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Amalia mengenai Pamili pada Ordo Comendinales nah itu Pamili Pontederi Caceae pada Pamili ini dia merupakan tumbuhan tahunan jadi tumbuhan itu setiap tahun akan selalu tumbuh pada Pamili ini tumbuhannya merupakan hidropitik yaitu tumbuhan yang mengambang bebas atau berakar biasanya daunnya terendam atau muncul atau mengambang di atas air selain itu daunnya juga biasanya alternatif atau warlet atau bisa juga disebut spiral atau di stick house sulbung-sulbung daun tersebut terbentuk tubular selanjutnya bagian nektaris atau heterantera nektar sekresi terjadi dari ginesium melalui nektaris septum untuk penyerbukannya sendiri biasanya pada Pamili Pontederi Caceae ini berupa entomofilolus atau terlepas dari heterantera salah satu contoh dari Pamili Pontederi Caceae ini adalah Echenggondok atau Echhornia klasipes biji dari Echenggondok ini memiliki bentuk yang bulat dan memiliki warna yang hitam buahnya berbentuk kotak biasanya beruang giga dan berwarna hijau klasifikasi dari Echenggondok ini kingdomnya plantae divisinya magnoliopita kelasnya liliopsida subkelasnya komelinidae ordonya komelinales pamilinya Pontederi Caceae genusnya Echhornia dan spesiesnya Echhornia krasipes atau Echenggondok mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai famili dari Pontederi Caceae ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi disini saya akan menjelaskan tentang Ordo Erio Kaulales Ordo Erio Kaulales memiliki 3 ciri seperti berikut yaitu yang pertama terdiri dari satu keluarga yaitu Erio Kaulaceae dengan 13 genera kecil yang kedua yaitu memiliki 1 daun wiji lalu yang ketiga memiliki daun berumbai grasslight grasslight disini yaitu bentuknya menyerupai seperti rumput yang keempat yaitu habitatnya berada di perairan dan yang berawa paling banyak ditemukan di Amerika Serikat dan yang kelima yaitu bunganya mencolok yang ditanggung dalam kelompok kecil jadi bunganya itu mencolok meskipun berada di dalam kelompok yang kecil selanjutnya yaitu pamili Erio Kaulaceae di ciri dari pamili ini yaitu yang pertama susunan bunganya yang capituliform yang kedua merupakan herbal tahunan air atau terrestrial rimpang vertikal atau horizontal atau umbi tertutup yang ketiga yaitu tidak berbulu atau heresotisme akar yang keempat batangnya berudara jika ada bercabang atau tidak yang kelima daunnya di roset jarang didistribusikan sepanjang batang yang keenam yaitu skeps terminal atau axilla umumnya dikelilingi oleh silinder seludang perbungaan dengan kuncian terpotong atau akut yang terakhir yaitu yang ketujuh bunganya kecil sekitar 2-4 mm umumnya pedisilet itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Lilarah Madadun saya dari kelompok 1 disini saya akan menjelaskan tentang Ordo Restionales nah Ordo Restionales sendiri memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya yang pertama Ordo ini terdiri dari 4 famili atau 4 kelas yang familinya yang termasuk dalam familinya adalah Flagellariacee Join Filiacee Restionacee dan Centroletidacee nah dari keempat famili ini terdapat sekitar 450 spesies yang ada di Ordo Restionales yang kedua ciri-cirinya adalah tumbuhan ini tumbuh di daerah yang beriklim di belahan mulung selatan yang ketiga ciri-cirinya adalah penyerbukannya dibantu oleh angin yang keempat ciri-cirinya adalah bunganya berkarang dan tunggal terjumbai atau bergantung ujungnya ciri-cirian terakhir adalah bakal bijinya termasuk ototropus atau mikrobil terotak di bagian atas di setiap lokules atau ruang buah 1-3 dari ovarium nah lokules ini atau ruang buah ini terdapat di dalam bunganya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembeli flagellariase nah tumbuhan ini merupakan tumbuhan memanjat dengan bentuk daun yang memanjang nah seperti pada gambar ya di slide ini ada bentuk daunnya bentuknya itu memanjang seperti daun pada bambu tapi ujungnya itu terdapat lilitan terdapat pembelit yang menggulung ini fungsinya itu sebagai pembantu saat dia tumbuh untuk melilit di pohon atau di semak-semak karena tadi dia termasuk tumbuhan yang memanjat nah yang selanjutnya daunnya ini bertulang daun sejajar pangkalnya berupa upi yang membalut batang ya membalut batang seperti pada bambu dia juga membalut di batangnya seperti itu terus bunganya kecil memiliki kelamin bunga itu ada yang banci ada yang berkelamin tunggal berumah dua akinomor tersusun dalam malai pada ujung batang biasan bunga berupa tenda bunga yang petaloid tersusun dalam dua lingkaran dengan tiga daun tenda bunga dalam tiap lingkarannya tidak gugur maksudnya yang tidak gugur ini tenda bunganya tadi yang selanjutnya adalah benang sarinya berjumlah enam dalam setiap bunganya berlekatan dengan tenda bunga dan juga dengan pangkal tenda bunga bebas satu dari yang lain bakal buah menumpang beruang tiga dengan satu bakal biji dalam tiap ruang satu tangkai putih yang berlepuk tiga buah tidak membuka berupa buah bumi atau buah batu berisi tiga biji biji dengan endospe lembaga kecil nah di gambar ini kan ada bunganya bunganya yang berwarna putih ini ya terus ada juga buahnya buahnya itu bergerombol seperti ini warnanya itu agak merah ke pink gitu ya merah muda seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membahaskan tentang family june kelihatan yang terdapat dalam kordo regionales family june kelihatan kelihatan adalah salah satu suku keluarga tumbuhan berguna atau yang kita kenal sebagai tumbuh yang termai sistem APG dia dari tahun 2003 menetapkan family june kelihatan ke dalam kordo kuales dalam kumpulin sex di monocots kumpulin adalah kelompok paksanom yang menunjuk satu lalu bergurus sama dan semua ketunggannya juga berasal dari warang yang sama contoh klet adalah di geram pohon dan yang berguram family june ciae terdiri dari satu genus yang spesies yang tersebar dari Semangai Malaya ke kepulauan sarolin dan kepulauan yang di tapi di samping belakang titik. Kremlin gilin gilea cahaya adalah sebuah titik secara evolusional sebagai kelompok halusual yang merupakan krabut-dekat rumput. Mereka memiliki tenangan rumput besar dalam terbagi dagingan dan litoanatomi, tetapi memiliki buah-buahan berdaging. Di sebelah sini adalah salah satu spesies dari kremlin gilin gilea cahaya yaitu gilin gilea Ascenden. Selan itu terdapat lagi 4 spesies yang tersebar. Yang pertama adalah Jun Gilea Naufungi Gris yang terdapat di Kepulauan Hawaii. Yang kedua adalah Jun Gilea Purnensi Mestec yang terdapat di Malaysia berat ke Kepulauan Karolin. Yang ketiga ada Jun Gilea Dari Kistok Isamua Dan yang terakhir adalah Jun Gilea Pintaka yang terdapat di Kepulauan Sulomon ke Kalendungnya dan Kepulauan Karolin dan Kepulauan Karolin dan Kepulauan Karolin yang terdapat di Kepulauan Karolin yang terdapat di Kepulauan Karolin dan Kepulauan Karolin dan Kepulauan Karolin daunnya itu akan berkurang dan akan ada seperti sarung di batangnya yang akan melekat di batang seperti itu Kelum sedang cincin di mana selubung telah menjatuhkan selubung berpisah ke dasar Influorescensis di ujung kelum bunga termasuk dalam seti kelet sesekali dengan sepatas mencolok buah, kapsul atau kacang Nah, selanjutnya saya akan menampilkan gambar diagnosis karakternya ini adalah bentuk morfologinya jika dilihat dari keseluruhan dia itu mirip seperti rumput Nah, ini yang tadi maksudnya daunnya itu jika nanti sudah tua itu dia akan menjadi seperti sarung rumput ini Terus ini bentuk batangnya ini juga ini bentuk batang yang diiris melintang ini bentuk biji ya kayaknya Terus ini adalah bijinya yang seperti kacang tadi ini adalah bentuk-bentuk morfologi lainnya seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang panjelis yang berasal dari Ordo Respinanales ciri-cirinya yaitu umum ini umumnya kecil lalu herbal bangunan dan herbal tahunan atau tahunan berunggai daunnya ramai pada pangka tohon pada spesies tahunan atau imbrik kata dan ramai sepanjang batang pada spesies aladi linier atau berungguruh lalu dengan terbuka sekaria sejalin sarung satu juta perbungaan terminal spike atau kabiburung biasanya pada batang berdaun kadang bunga jantan dan bunga batang sering bersatu untuk menentuk kebukurungan yang menyerupai bunga biseksual bunga biseksual ini biasanya tertutup oleh primer dan kadang sekunder beratnya juga sering habil family ini dianggap mengandung 3 generasi dianggap akaljong sentralafid dan keimahdia nganggap dari semanggap ini yaitu sentralafid pusbudina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mohammad warah nazihari akan menjelaskan tentang ordo zunkales dalam sukelasnya ordo ditandai dengan berkurangnya bunga yang sebagian besar diserbuki oleh angin bunga-bunga memiliki enam sepal yang diatur dalam dua holes atau dua lingkaran baik yang tidak layak dipakai dan biasanya berwarna coklat atau hijau semangnya ovariumnya adalah trikarpel atau memiliki tiga karpel dengan aksil atau placentasinya paritalis butir serbuk sari ditanggung dalam tetrat dan embryo dikelilingi oleh endosferma family zunkaseye keluarga ini seperti rumput dan berumpai berhabitus herba daunnya berterat terkomperesi bilah dan tangkai daunnya tidak ada bunganya bersifat hematlaudit atau memiliki benang sari dan putik burma satu memiliki bractea bunganya bersimetri aktinomor atau bersimetri banyak dan bakal biji atau bakal buahnya hycoginos atau berada di atas tepal atau sepal segmen periannya 6 perian itu adalah perhiasan bunga seperti rik makota dan kelopak kelopak dan makotanya bisa lihat persisten artinya terbagi dalam dua lingkaran benang sari berjumlah 6 jarang berjumlah 3 kalpel berjumlah 3 bakal biji beruang 3 atau tricolar bisa lihat di gambar klasentasi aksilanya buah terutak di sudut tengah bakal buah disini bisa kita lihat kalau parintal opulanya melekat di dinding oparium yang lebih dari satu maka opariumnya terlihat punya dilik lebih dari satu seperti di gambar habitusnya abadi atau tahunan seperti rumput jarang dibawa semak akarnya berbulu adventif berserat berbatang rimpang simpodial visum tegak atau horizontal merayap pendek daunnya basal berubai linear atau viriform kita bisa lihat di gambar itu seperti rumput dan rata atau ferret selugung pada dasarnya direduksi menjadi selugung saja selugung terbuka atau tertutup benihnya kecil berlapis seperti di gambar dipunyai endosfermia dan membran testa penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemobil ini adalah gambar dari kapsul biji losulisida ini adalah biji dari luzula forsteri bijinya kita lihat di ruang 3 dengan septum di dalamnya yang kedua ada family tunia CE tanaman herba posisi daunnya bergantian selangit urinal pada daun daun di tunia CE sangat populer karena memiliki berkas pembuluh terbalik yang tidak dikenal pada tanaman lain maksudnya disini berkas pembuluh itu contohnya di lingkaran luar terdapat phloem dan silen semakin ke dalam pada daun tunia CE ini phloem itu menjadi ke letaknya di dalam dan silen di luar stomata terdapat pada kedua permukaan daun tetapi lebih banyak pada adaxial daripada sisi abaxial bunganya hermaprodit atau berumah satu bunga biasanya kecil membesar total atau sebagian bebas dari ovarium memiliki bractea bractea seperti digambar posisi bunga semua bebas dari satu sama lain tindak berlekatan bunga tepalnya 3 tambah 3 3 persika 2 wall atau 2 lingkaran benang 3 persika 2 wall penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemofil biji endospermianya terdapat mukleus endospermia tertutup bebas dari kulit biji kedua ujung kedua kecuali pada ujung mikropilar berbulu cispit cispit bulunya seperti pada gambar bersayap dengan cispit proses subulat di setiap ujung embryonya kecil memiliki satu kotyledon embryo berbentuk silibris lurus testapad pitomelan dan berwarna coklat tebal nah kita lihat seperti di gambar ini nomor 11 ini adalah embryo yang telah diperbesar nomor 10 ini albumen atau cadangan makanan embryo nomor 7 ini adalah penampang biji setelah dipotong secara melintang di nomor 1 dan 6 ini terdapat bractea nomor 4 ini adalah petal sedangkan nomor eh bukan nomor 4 ini adalah sepal dan nomor 2 ini adalah petal pada batang lubang-lubang noktah yang terdapat pada ujung sel-sel komponen bractea berbentuk tangga atau skala reform skala reform ini yang kita temui pada saat pengamatan pada spirogira seperti itu bentuknya dan batang tidak mengalami penambalan sekunder seperti pada pohon atau tumbuhan berkayu genesiumnya 3 karpel sama seperti formula isaplutnya bakal bijinya beruang tiga tricular prosenta aksilanya buahnya terletak pada sudut tengah bakal buah kalau parintal melekat di dinding oparium lebih dari satu makanya oparium terlihat punya bilik lebih dari satu contohnya adalah dunia spirocephala mungkin itu saja dari saya saya kembalikan ke moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang ordo siperales ordo siperales ini berupa tanaman dengan habitus herba yaitu batangnya yang gonak dan berair pada ordo siperales ini sebagian besar memiliki bentuk batang berupa bangun segitiga atau triangularis permukaan batang pada ordo ini yaitu licin dan arah tumbuh batangnya itu tegak lurus tanpa adanya percabangan nah pada bagian bawah batang memiliki daun penumpu daun penumpu ini berfungsi untuk menjaga agar batang tetap tegak lurus memiliki warna hijau dan ketika masih muda memiliki warna putih atau biasanya hijau terang nah dari ordo siperales ini memiliki dua famili utama yang pertama yaitu siperase dan yang kedua atau germane famili siperase ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu ternap arenial yang menyukai habitat yang lembab biasanya sering ditemui pada daerah-daerah yang tergenang air atau biasanya di pinggir-pinggir sungai kemudian memiliki batang segitiga nah famili siperase ini merupakan salah satu contoh dari ordo siperales yang bentuk batangnya itu segitiga tidak beronggah kemudian di bawah rangkaian bunganya biasanya tidak bercabang terus memiliki bentuk daun bangun pita bertulang sejajar dengan upi yang tertutup tanpa adanya jarak yang mempunyai lidah-lidah biasanya juga jarak terreduksi dan biasanya tersusun sebagai roset akar bunganya itu berupa memiliki bentuk kecil-kecil dan banci atau berkelamin tunggal dan berumah satu jarang ada yang berumah dua kemudian bunganya itu tersusun dalam bulir-bulir bentuknya itu bulir-bulir kemudian letaknya pada ketiak daun di ujung atau di terminalis morfologi keseluruhannya itu pada akar yang pertama pada rimpangnya yang sudah tua terdapat banyak tunas yang menjadi umbi berwarna coklat atau hitam biasanya seperti itu kemudian batangnya itu pada batang rumput teki contohnya memiliki ketinggian mencapai 10 sampai 75 cm hampir 1 meter bisa tinggi kalau misalkan daerahnya itu daerah yang memang cocok untuk dia kemudian daun pada daunnya itu kan mereka berbentuk pita biasanya memiliki warna yang mengkilat dan biasanya itu hanya ada 4 sampai 10 helai saja dan terdapat pada pangkal membentuk roset akal roset akar dengan pelepah daun yang tertutup di atas tanah nah biasanya bunga pada famili si perase ini memiliki warna hijau kecoklatan terletak di ujung tangkai seperti yang saya jelaskan tadi terus dengan 3 tunas kepala benang sari berwarna kuning jernih membentuk bunga-bunga yang kelima itu berbulir berbulir dan mengelompok menjadi satu berupa payung jadi bentuknya itu bunganya itu berupa payung kemudian kita jarang menemui kan yang kayak misalkan kita gak tahu kalau saya sendiri juga gak tahu seperti apa bentuk bijinya tapi disini dijelaskan ada biji bijinya itu berbentuk kecil bulat dan memiliki sayap seperti bulu yang digunakan untuk proses penyerbukan jadi dia itu melakukan penyerbukan sendiri mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan akan dilanjutkan oleh Tiara Ayu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh disini saya yang menjelaskan tentang penyerbukan TAHE atau Bereni NIAE akan dikenal sebagai penyerbukan diperintukan dimana penyerbukan ini terdapat dalam kordo di Kerales penyerbukan TAHE sendiri memiliki ciri-ciri jadil-jadil yang pertama merupakan penyerbukan perenial atau perenial karena perenial dapat diaksikan sebagai penyerbukan namanya batang lenyak tidak berkayu atau hanya mengandung dikisir dengan kayu sehingga saat dia nanti dari pangkal di lalu yang datang tidak ada bagian yang ketiga tidak bisa terluka sama kemudian nomor dua kadang-kadang berupa penyerbukan atau berbuka negeri yang ketiga batang yang tersebut ada yang tidak lurus ada yang tidur serong atas ada yang berbaris atau ada yang merayak kadang-kadang yang berhimpang di dalam kamar bentuk batang kadang-kadang seperti yang berpanjang jelas bulu tubuh itu berduas luas 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 belongga serta bersekat pada di tubuh tubuh kemudian daungnya daungnya terbanyakan bangun tika panjang berpulang kejajar mensusun kejajar ropik akar atau beseling dalam dua batuk batang penyerbunya melayan kisih dan hibu mudah serta jarang antara halayan dan isi terdapat pangkai yang terakhir adalah bunga bunga umumnya bagi kadang-kadang berpulang pria sosial tidak menarik selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa sosial dari pangkai sosial yang pertama ini adalah padi atau pedi tetipan yang diinginkan terpedi lupan jadi menggunakan tetok yang itu adalah rafi yang kedua adalah penuh atau penyukur dengan sel kemudian ada arun jenial tetok penulis aden hiter atau wakil tetipa l kemudian ada kere yang diinginkan untuk digunakan sebagai campuran makanan atau minuman dengan nama ini sungguh progron 600 kemudian ada rumput geluang dengan nama ini helenusin dan KL kemudian ada jilai atau cordium solidary L linda alang-alang atau interakta singgir lindikal kemudian ada action matrix penyukur kemudian ada bumbu akron atau bumbu akron dari penyukur kemudian ada bumbu gina atau berkita dari kemudian ada rumput penyukur dengan nama lakuin atau lakuin atau lakuin kemudian yang terima kasih dan juga akan di terima kasih saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang Ordo Hida Telales Ordo Hida Telales ini merupakan tanaman musliman dan juga merupakan tanaman air beberapa ada yang tenggelam dan ada juga yang sebagian terendam secara umum morfologi dari tanaman yang termasuk dalam Ordo ini adalah memiliki daun yang berumpai di pinggir batang bunganya terletak di ujung atau terminal dengan dua atau beberapa braks dan bunga pada tanaman ini berkelamin tunggal Ordo 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 Hida Telales ini hanya memiliki satu pamili yaitu Pamili Hida Telaceae Pamili Hida Telaceae ini merupakan tanaman akuatik atau tumbuhan air Pada Pamili ini yang adalah aniospermae yang dulunya ditempatkan pada monokotil yang primitif Hida Telaceae ini memiliki beberapa monokotil seperti fitur yang bisa mewakili adaptasi terhadap kebiasaan air unit reproduksi dari Pamili ini adalah Brux Periantical yaitu dengan melampirkan beberapa putik dan benang sari untuk contoh pada Pamili ini yaitu Hida Telaceae Inconspiqua klasifikasinya kingdomnya lantai divisinya Magnoliopita kelasnya Liliopsida subkelasnya Kome Komelinidae Ordo Hida Telales Pamilinya Hida Telaceae Genusnya Hida Telah dan spesiesnya tadi Hida Telah Inconspiqua mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Ordo Hida Telah Hida Telales Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang Ordo Telales dimana Ordo Telales ini merupakan salah satu Ordo dari subkelas Komelinidae Adapun di kiri-kiri dari Ordo di pales ini yaitu terdapat lapisan tapetum nah lapisan tapetum ini merupakan lapisan terdalam dari dinding kepala sari berada di antara jaringan seorang genus dan dinding anter nah lapisan tapetum ini berfungsi sebagai nutritif untuk perkembangan serbuk sari dan membantu membuka dinding polen nah lapisan tapetum dapat diklasifikasikan sebagai glandular secretory atau tapetum kelenjar dan tapetum amoboid tipe yang pertama yaitu tapetum kelenjar lebih sering terjadi pada monokotil nah sedangkan pada dipales terdapat tipe tapetum amoboid terbatas sebagai salah satunya yaitu tadi organ dipales nah tapetum amoboid ini apabila protoplas dan sel tapetum mengadakan pemantakan diantara sel imbuk serbuk dan butir serbuk yang berkembang mereka sering berlekatan menjadi tapetum dari plasmodium ada pun yang kedua yaitu molekel monokartelari yaitu satu putik mungkin pengundar berasal dari yang singkat trikapelari tiga putik seperti hanya dengan tipase nah tipase ini merupakan salah satu yang ketiga yaitu senyawa cyanogenis yang dalam monokotil hampir selalu diperlukan dari tirotin umum pada titales dan yang terakhir yaitu sepal atau tumor bunga yang berupa bractel atau daun pelindung direduksi menjadi rambut atau bulu dalam banyak kasus pengurangan ukuran atau tidak adanya periantrium periantrium itu merupakan periasan bunga dikaitkan dengan penyerbukan angin dan terjadi di tipales pemili yang pertama yaitu pemili tipase karena keragaman pemili ini menghasilkan subah genus punggal dengan 8-13 spesies 2 spesies yang di teks penyebaran pemili ini berada di seluruh dunia sebagai teraman air muncul di rawa-rawas yang sedikit payau dan pantai kiri-kiri dari pemili ini yaitu setel atau kelopok bunga berubah menjadi bulu benang sari baik monadarpus atau berbeda nah monadarpus itu merupakan tipat benang sari yang tangkai sarinya bersatu dan membentuk tabung yang mengelilingi tangkai petik nah opaliumnya ditanggung pada sike dan tanaman ini berumah satu nah berumah satu artinya kelamin yang berada dalam satu tanaman atau satu pohon nah kemudian menghasilkan gagang bunga yang khas strukturnya atau gagang danda dengan bagian jantan terminal dan betina bagian basal nah contoh spesiesnya disini yaitu tipe angus tipolia pemilihan yang kedua yaitu sparganiaceae dengan ciri-ciri berduu rizomatata herba air dengan daun alternatif sederhana tegak atau mengembang bunganya tidak penuh tanaman di rumah satu nah seperti disebutkan sebelumnya tanaman di rumah satu itu kelamin dan tanaman berpindang itu terdapat dalam satu pohon memiliki tiga atau enam tetal tanda bunga tepaloid banang sari tiga atau lebih dan memiliki karto atau putih sebanyak satu nah contoh dari spesiesnya yaitu sparganium angus tipolium sekian penilisan nirits saya sama kemarinan oleh berkati di sini saya akan menjelaskan tentang apa dari organ sekelas homodinase yang pertama ada organ homodinase dan tentuhannya yaitu organ atau tangan adah yang berasal dari family homodinase tanaman ini berfungsi atau bermanfaat sejajai tanaman hidas yang disanamakan itu fisial yang unik yang kedua itu biasanya dinafasatkan segalai obat yaitu obat diunan obat batu pembeda obat memar obat tersulir batu bagian bagian yang digunakan adalah bagian jumlah dan bagian 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 yang kedua ada ototif ales yang berasal dari panggolif sama ini bermanfaat sebagai bahan anjan yang ketiga ada ototif yang ketungguhannya yaitu pelagia warian atau tanaman rohman diklus tanaman ini bermanfaat sebagai bahan pengobasan yang digunakan adalah yang keempat ada ototif tanamannya yaitu gila yang berasal dari panggili gincase tanaman ini bermanfaat sebagai tanaman rohman di bagian negara yang kelima ada ototif parales contoh tanamannya yaitu orizondan lima yang berasal dari manui oase atau granine tanaman ini seperti yang kita tahu ada bagian bagi yang dapat dilampalkan adalah pada bagian buah atau buah 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 kanan masyak dan sebagai sumber tahap hidrat bagian siap yang kedua datang pada panggili akan menjadi geramih lalu geramih jadi bahan makanan yang ketiga ada order tidak lewet contoh dari tanaman ini contoh dari order ini adalah tanaman tidak seola kebua yang berasal dari yang ini tidak telase tanaman ini tanaman air atau tanaman apulani akan akan membentuk benar-benar ini dengan bantuan senar matahari yang nantinya benar-benar tersebut akan membantu hewan atau ikan yang ada dalam air yang ketujuh ada Ordo Eliocaulemen dan tanamannya yaitu Eliocaulemen yang berasal dari family Eliocaulaceae tanaman ini bermanfaat sebagai tanaman kioskip yang bisa digunakan di bagian depan atau pangkran lalu yang kedua dapat dijadikan sebagai bahan obat seperti tanaman dunia yang ketiga dapat dijadikan sebagai tanaman dunia karena beberapa tanaman ada besi memori dunia yang unik dan menarik seperti Eus Ornate lalu yang keempat dapat melaikkan tanaman dunia kenapa? karena beberapa tanaman dunia yang menggantikan ekonomi segini dan juga dikantikan jatuh badan dunia lalu yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai industri rumah tangga atau kerajaan seperti Tifa Amosiforia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ordo-ordo pada subkelas Komalini Day sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan tentang penjelasan setiap ordonya nah disini saya akan menjelaskan ciri khas apa sih yang terdapat pada setiap ordonya sehingga para tanaman tersebut dipisahkan dalam ordo yang berbeda yang pertama ada ordo Komalinales dimana disini ciri khasnya yaitu berupa kelompok tanaman yang memiliki bunga dengan kelopak mencolok sedangkan tipales bunganya tanpa kelopak mencolok ataupun tanpa perian perian disini yaitu perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota bunga nah kemudian ada ordo Ciperales yaitu bunga dilindungi oleh daun pelindung kemudian bakal buahnya ada yang aquenio dan karyopse aquenio disini benihnya terpisah dari perikap atau kulit biji dan karyopse benihnya melekat pada perikap dan kemudian perbungaannya stikelet kemudian ada ordo Jungkales disini ciri khasnya bunganya dengan perian ganda dan berwarna hijau perian tadi perhiasan bunga ya kelopaknya itu bertumpuk dua serta berwarna hijau serta terdapat kapse buah untuk lebih jelasnya kita lanjut pada saat selanjutnya yaitu ada ordo Komalinales seperti yang saya sebutkan tadi disini ciri khas ordo ini yaitu memiliki bunga dengan kelopak mencolok dapat dilihat bahwa kelopak bunga ini sangat terlihat dan berwarna sehingga dapat dilihat dengan mata contohnya pada tumbuhan Komalina Erecta dan Tradescantia Palida kemudian sedangkan Ordo Tipales bunganya tanpa kelopak mencolok ataupun bunga tanpa perian dapat dilihat jika tadi Komalinales ada kelopaknya dapat terlihat disini kita sangat jarang sekali bisa melihat mana sih bagian kelopaknya sehingga disebut bunga tanpa kelopak mencolok atau bahkan bunga tanpa perhiasan bunga nah disini contohnya pada tumbuhan tipa Aungustifolia dan Spargadium Aungustifolium nah pada tipa ini bunganya bersifat biseksual dimana yang betinnya ada di bawah dan yang jantan ada di atas kemudian selanjutnya Ciperales disini ciri khasnya itu bunganya dilindungi oleh daun pelindung atau bractea nah disini ada bractea yang tipenya berseling disini ada yang tipenya spiral kemudian ciri khas lainnya bakal buahnya Aquenio dan Karyopse Aquenio itu benihnya terpisah dari perikap dapat dilihat disini dimana contohnya pada biji bunga matahari jika kita lepas kulitnya maka terpisah dari benihnya sedangkan Karyopse benihnya tersebut melekat pada perikapnya sehingga menyatu tidak bisa kita pisahkan kalau kita pisahkan mungkin akan hancur kemudian juga bentuknya perbungaan spiklet dan yang terakhir ada Ordo Jungkales dimana ciri khas Ordo ini yaitu bunganya dengan perian ganda perian tadi perhiasan bunga ya ini kelopaknya bertumpuk 2 serta terdapat kapsul buah kemudian kelopaknya juga cenderung berwarna hijau nah dapat disimpulkan dari 4 Ordo tadi yang pertama pemelinales yaitu bunganya terdapat kelopak mencolok kemudian tipales tanpa kelopak mencolok ataupun tanpa perian kemudian yang ketiga ada ciperales yaitu dilindungi oleh bractea atau don pelindung keempat yaitu bunganya dengan perian ganda sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah demikian materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sendiri mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih